Tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan balpres pakaian bekas dan kosmetik ilegal asal Malaysia pada Senin 8 Mei malam. Penggagalan aksi penyelundupan balpres dan kosmetik ilegal tersebut dilakukan di Dermaga Tradisional Seipancang, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Dan Lanal Nunukan, Letkol Laut Arief Kurniawan Hertanto mengatakan, barang ilegal yang berhasil mereka amankan berupa 10 karung berisi balpres dan 6 kardus kosmetik ilegal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekaan, Felis. Baik, Tribuners dan Mei dapat saya laporkan bahwa pada Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 9 malam atau 21.00 waktu Indonesia Tengah, Personel dari Lanal Nunukan, Tim Satgas Intal Lantam Maltarakan, dan Satgas Kopas ke Karang Barungan 23, berhasil mengagalkan penyelundupan balpres ataupun pakaian bekas dan kosmetik ilegal ke asal Tawa Malaysia. Penggagalan aksi penyelundupan balpres dan kosmetik ilegal tersebut dilakukan di Dermaga Tradisional, Sungai Panjang, Pulau Sobatik, Kabupaten Nunukan. Berdasarkan keterangan dari Dan Lanal Nunukan, Lepol Laut PPR Purniawan Hirtanto mengatakan, barang ilegal yang berhasil mereka amankan berupa 10 karung berisi balpres dan 6 kardus kosmetik ilegal. Setelah itu, mereka juga mengamankan sebuah speedboat dengan mesin 2x200 PK yang mengangkut barang ilegal tersebut, termasuk diantaranya 5 terduga pelaku yang terdiri dari sesat motoris, 3 APK dan 1 kurir. Hari penyebut 6 kardus kosmetik ilegal yang diamankan berisi 2400 PCS. PICS, sesuai pengakuan motoris, speedboat, mereka kami masukkan balpres dari Tawo, Malaysia, ke wilayah sebatik Indonesia dengan metode sip-to-sip di tengah laut. Sedangkan, untuk kosmetik ilegal dibawa oleh kurir yang berada di Pulau Sepatik, Kedermaga, Sungai Panjang. Kurir termasuk kurir yang bertugas membawa kosmetik ke Dermaga juga berhasil diamankan oleh petugas gabungan tersebut. Menurut Arief, 4 terduga pelaku, yakni motoris dan APK, merupakan anak di bawah umur. Awalnya mereka tidak mengetahui bahwa barang yang akan mereka jemput dari Tarakan menuju ke Pulau Sepatik adalah balpres dan kosmetik ilegal. Bahkan mereka tidak mengenal pemilik barang tersebut, lantaran mereka hanya dimintai tolong melalui telepon seluler untuk menjemput sayuran di Dermaga, Sungai Panjang, dengan upah sebesar 1 juta rupiah. Apa tersebut akan diberikan kepada mereka apabila barang yang kononnya adalah sayur sudah tiba di kota Tarakan. Speedboat yang digunakan oleh, ataupun dibawa oleh 4 anak di bawah umur tadi, biasanya digunakan untuk mencapater penumpang, dan saat tiba di TKP ternyata barang yang mereka akan jemput bukanlah sayur, melainkan balpres dan kosmetik. Petugas gabungan teknik AL mengamankan 4 terduga pelaku termasuk barang bukti. Untuk barang bukti balpres dan kosmetik ilegal sudah diserahkan ke bayi cukai yang digunakan. Berkaitan dengan kepabianan tersebut bukan menjadi kewanangan lana, melainkan bayi cukai sehingga sudah diserahkan barang bukti, baik itu balpres maupun kosmetik. Diketahui 5 terduga pelaku memiliki rentang usia 12-16 tahun dan sudah tidak bersekolah lagi. Konformasi yang diimpun 4 terduga pelaku beralamat di Kota Tarakan, sementara saat terduga pelaku yang merupakan kurir beralamat rumah di Pulau Sebati. Harip sampaikan bahwa lana lunukan akan melakukan pengembangan untuk mencari pemesan barang ilegal tersebut. Mereka sudah menggantungi nomor handphone pemesan barang itu meskipun saat dihubungi sudah tidak aktif. Selain itu, petunjuk lain adalah nama terang yang tertulis di Karumbahal Pres termasuk alamatnya di Kota Tarakan. Sementara itu saat dimintai keterangan juga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bia dan Cukai Kabupaten Nunukan akan memberi waktu selama 30 hari kepada pemilik barang pres dan kosmetik ilegal sebelum barang ilegal tersebut ditetapkan menjadi barang milik negara. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Bia Cukai Nunukan Agung Rianendar mengatakan bahwa sejumlah barang ilegal yang sudah diserahkan oleh Lanal kepada mereka akan ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang Keperbianan. Menurut Agung, barang ilegal yang diserahkan oleh Lanal kepada mereka berstatus saat ini barang dikuasai negara sebelumnya nanti ditetapkan menjadi barang milik negara. Selain itu, Agung mengaku bahwa Walpres dan kosmetik ilegal asal-asal itu akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan agar diputuskan peruntukannya. Namun, kata Agung, ketika barang ilegal itu dapat memberikan dampak yang mengganggu perekonomian secara nasional akan dimusnahkan. Mengenai kerugian negara yang ditimbulkan dari masuknya 10 karung palpres dan 6 kartus kosmetik ilegal ke wilayah Nunukan sebesar 20 juta rupiah. Dia berharap sinergitas antara instansi vertikal termasuk perintah Kabupaten Nunukan untuk selalu menjaga wilayah perbatasan dari masuknya barang ilegal ke wilayah Indonesia melalui Kabupaten Nunukan. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Felis atas laporan Anda dan ribunar suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Danlan Al Nunukan berikut tayangannya untuk Anda. Untuk pelaku dari kurir atau ojek yang membawa kosmetik ini kita juga sudah mengantungi satu nama dan juga nomor polisi dari kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kosmetik. Ini nanti yang akan kita jadikan langkah awal untuk masyarakat pendalaman untuk mengejar pelaku. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!